7 Fakta Menarik Tentang Hairul, Montir Lulusan SD Yang Berhasil Merakit Dan Menerbangkan Pesawat Seorang pria bernama Hairul asal Sulawesi Selatan berhasil menerbangkan pesawat dengan bahan bekas miliknya. Keberhasilan tersebut disambut riuh tepuk tangan warga yang menyaksikan kejadian itu. Ini merupakan percobaannya yang berhasil, setelah sebelumnya pernah melakukan uji coba terbang beberapa kali namun gagal. Hairul membuat pesawat dengan memanfaatkan barang bekas dan menggunakan mesin motor duata. Dalam video yang viral di media sosial, pesawat buatan Hairul berhasil lepas landas di areal pantai di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dan berputar sebanyak satu kali sebelum akhirnya kembali mendarat. Berikut 7 fakta menarik tentang Hairul yang harus kamu ketahui. 1. Seorang Montir Hairul merupakan seorang montir asal Langga, Pallameang, Matiro Sompe, Pinrang, Sulawesi Selatan. Ia dibantu dua karyawan bengkelnya, yaitu Muh Yusuf dan Wawan, untuk merakit pesawat terbang. 2. Lulusan Sekolah Dasar Meski lulusan sekolah dasar keinginan Hairul untuk membuat pesawat sendiri tidak pernah gentar, ia juga sering mengakses internet untuk dijadikan referensi. Walau saya lulus sekolah dasar, tapi obsesi saya membuat pesawat tak surut. Referensi dari internet membuat saya semakin besar hati untuk membenahi pesawat buatan saya, kata Hairul. 3. Berhasil terbang setinggi 20 meter Keberhasilan yang tidak pernah disangka oleh Hairul mampu menerbangkan pesawat setinggi 20 meter dan sempat merasa was-was sebelum lepas landas. Pesawat dicoba terbang dengan landasan pasir pantai. Saya terbang dengan perasaan was-was dan juga senang, ungkap Hairul. 4. Menggunakan bahan bekas Siapa sangka kalau pesawat jenis ultralight buatan Hairul terbuat dari bahan bekas yang berada di bengkel miliknya? Pesawat terbang yang terbuat dari barang bekas itu dirancang sejak September tahun 2019. Setelah beberapa kali uji coba, akhirnya pada Rabu tanggal 15 Januari tahun 2020, pesawat itu bisa terbang bahkan bermanuver. 5. Pantang Menyerah Percobaan ini bukanlah yang pertama kalinya dilakukan oleh Hairul, terhitung sudah lima kali ia melakukan percobaan menerbangkan pesawat, yakni dalam rentang waktu dari tahun 2002 sampai tahun 2017. Walau gagal, ia tetap terus berusaha. 6. Belum Pernah Naik Pesawat Dengan penuh percaya diri, Hairul nekat mencoba merakit pesawat dengan sejumlah barang-barang bekas, seperti mesin sepeda motor ninja. Dia harus merogoh kocek sekitar 30 juta yang berasal dari dana pribadinya. Bagi dia, peristiwa ini menjadi pengalaman sejarah yang tak akan pernah ia lupakan. Selain belum pernah naik pesawat sebagai penumpang, Hairul juga belum pernah merasakan menjadi pilot. Tapi dia mampu mengoperasikan pesawat buatannya dengan baik karenanya ia mengakui sempat deg-degan saat mencoba terbang untuk kali pertama. Hairul pun harus beberapa kali gagal terbang. Bahkan dalam uji coba penerbangannya, pesawat miliknya pernah jatuh ke laut. 7. Diundang ke Istana Kepala Staff Kepresidenan, Muldoko mengundang seorang montir bernama Hairul ke kantornya. Kisah Hairul yang berhasil merakit pesawat dari barang bekas membuat Muldoko tertarik untuk mengundangnya ke Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan, Muldoko mengaku melihat video pesawat buatan Hairul yang terbang di atas Pantai Langga, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dia memuji kemampuan Hairul merakit pesawat dari bahan bekas, apalagi Hairul belajar merakit pesawat secara otodidak tanpa mengikuti pendidikan formal. Menurut Muldoko, semangat inovatif dari Hairul bisa menjadi pembelajaran para pemuda Indonesia. Untuk itu, dia menambahkan KSP tengah menyiapkan manajemen talenta nasional dan mencari pemuda seperti Hairul yang dianggap memiliki semangat inovatif dan kreatif.